apa draft ini? tapi tadi lu nanya Helios aja gak ngapang-ngapang lawan Duna ini serdam karena tarik ulur doang ngebate-ngebate doang udah bagus karena disini kayak Hidu-Hidu kayak Princess Frost itu ya kalau bisa lawan Hidu aja yang kaki ke zoning jadi ini natanya gampang banget gampang ke kiting ya? dan skill 2 nya gimana kena nya gitu ya kalau pas kaki bisa kena sih kalau timing nya pas timing nya bisa pas pas dia ngedace di dalam atau pas dia di tengah kaki lagi jalan tapi susah banget artinya Benkaiser nah nice dan Sun Bin dibuang jadi lagi banyak banget dipakai Sun Bin ini Sun Bin Dune tuh kepake mulu jadi dan emang jadi kayak dipasangin kadang-kadang makanya kaki kita juga gak mau ya dia pake Sun Bin jadi satu tadi tapi udah lama jadi gak enak iya dari timelapse nya sama Peter Is Here jadi satu sih di tempat kena silence, kena frost, kena slow tinggal Lady Sun nih Lady Sun seharusnya buat Mahathir buat ngelawan Ranji nya sih Marko Polo karena kalau band Bangkaiser ya konsortiw Redisun maling yang paling meksan buat ngelawan Ranji nya Lady Sun gak ya? Arli Marko Polo di band Redisun Redisun sih belum eh bisa sih buat ngelawan Ranji kan jadi Garo liwisar sekalian Garo kok bisa buat ngelawan Ranji emang ya tapi ini Saiyan dulu oh Hoi dia dia mau Hoi diumpetin sama tim Mahadewa bisa jadi Garo kan diumpetin bisa Garo bisa Hoi di Nova dipake jujur gue Garo bagus sih guys ini Hans masih ada Biron Hans Mayen sih lagi wait Nengy Nengy bakal debut gak kalau keluar Nengy itu bener sakit tau cuman enggak sih Musashi Musashi oh Biron dia Alain Mayen Alain ya Alain Alain bagus banget buat ngitar belakangnya Princess Frost nya itu sama tapi Alain oh Mayen diambil Alain oke sih boleh boleh Alain Biron gak bisa sendirian butuh di nemenin ya lompatnya ya Adi Sun kan Adi Sun kan bener kan Adi Sun kok bagus Radis Sun kan gak pernah liat gue di Indu iya di Indu gak padahal kalau di luar tuh buat ngelawan draft kalian pilih siapa guys kanan kiri guys wangzong aja tadi barusan ya kayak muncul Tadi awalnya gue bilang ladies and babi tadi ini masih bisa panas semoga gak ada masalah teknis lagi ya betul 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 tim yang emang dalam performa terbaik lawan tim yang dalam performa terbaik juga kita lihatin game dua tim yang terbaik tapi Senko pake Mayen sih gilas sih setuju gue Feri untuk Maha Dewa tapi masih gak harus draft eh ngaruh dong masih bisa kalahin kaki itu cuma Maha Dewa doang yang lainnya belum ada yang bisa ngambil satu game pun iya perfect bener 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 terlalu perfect buat di Indonesia walaupun Steel Tempest Dragon ya Steel Tempest Dragon karena harusnya kalau gak Steel Tempest itu Kagender yang menang dan kita akan masuk ke in-game nya aja di match ke tujuh kali ini untuk cover mereka awalnya gue bilang ladies and block versus Maha Dewa hahh iya jadi Jangan pay smite lagi yang dipake bakal coba rusuhin di bagian depan coba menangin clear dulu biar bisa rotasi ke arah belakangnya rotasi ke arah ini ya kraftbornya ya gue sih lagi nunggu ladies and skin legend gak sih eh meneng ah tim kagendra buat ngambilin resource milik tim maha dewa iya hai hai arka gak boleh gitu arka ya si maha dewanya jadi ini first spirit baru ngambil ayam woy kai mana aja lu di bandingkan Musashi kali ini dia ninggalin ayamnya satu di bawah mungkin buat diri nantinya dan rotasi buat clear jungle nya jadi lebih lama ladies and tuh yang lawan gini oke lah cuma gue tetap mikir hoi sih udah mau kelar tuh udah mau kelar tuh padahal tapi gak lebih lambat karena emang cepet aja dan dia nge clear mid lane dulu lebih lama lagi artinya dan Musashi disini nasih bungkus sabar ya kai karena ke kontes tadi ya buruknya kita ngaliat lasinnya yang keambil siapa ya kayaknya gak keambil Musashi buruknya gak keambil udah level 4 tuh main lagi di standby berarti gua udah sunbinin gua sos ribu lagi ya eh sos lagi ya seratus atau mau dilempatin yang atas sepuluh kan tadi gua 2 game kan eh segame gua liat tadi ya hanshnya masih bisa tabrak masih bisa duel to death masih gak bisa tawarnya lumayan sakit juga kalau dipaksain dan dia ngambil deal lebih amanin versi ini so 11 itu oh bisa ini ini maaa co pergerakan dari Senko sekalian ikut ikutan oh hal yang sama ya kayak game sebelum ya Senko di atas nge-gang kara class lane bikin momono miskin wadih ya class lane nya sih kasihan banget kayak lawan kagetan class lane nya pula yang di targetin ya iya dan ini yang bakal coba ngambilin satu camel lagi mirip wirau sedangkan dari crimson galem nya udah up lagi gak jadi masalah selama itu bukan buff yang diamanin ya meskipun cam nya juga mahal gitu ya bisa ratusan gold itu harganya dan di bottom lane masih coba untuk farming-farming aja udah ada frost juga dari fadel boy ngebuka satu buah frigid prison namanya ini zangfei dengan dia punya outburst nya move first bakal jadi masalah buat tim maha dewa nantinya karena dia baunya healer ya front line nya cuma ke arah dun doang ya meskipun itu bakal tanky sih alhamdulillah seratus ribu berikan pesan makasih temen-temen yang td5 bergendong 2 sqnb pas langsung kan pake ultimate nya si apa namanya musasi terus ada outburst nya udah lembar lagi ditabrak kaya lu jangan gitulah kaya kaya babi lah co kaya ini co thank you kaya thank you kaya lu babi lah kaya ini co alha tiga belas sekian dari gue man's game babi kaya ini co sumpah co seneng-seneng babi kalian co gak habis-habis co ketawa lu taze yang main-seneng tadi namanya lupa gua gak tau gua siapa namanya buat musasi gak jadi masalah juga selama kagendra bisa maintain dia punya unggul code nya cuman kali ini udah dibuka aja sama movers dan tyrna bakal di reset dulu sama deploy yah bruce of rose oh buat ngulti buat wah buat torof sih iya betul 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 buat main nova banget cuman ini bakal di backup dulu ada teleport dari maishiranu ke senko karamiknen dan tyrendra mahal sih guys dapet tower kagendra kita first time gua liat nih kala ini sih kala 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 trading open dan never win kenapa tuh atau mungkin langsung overlord bahkan langsung invade loh wira buat incermamun lagi gua rasa nih atau mau incermamun lagi gua rasa nih atau mau incermamun lagi gua rasa nih di bagian belakang dia bakal coba tambahin di bagian belakang dia bakal coba tambahin nah masih mundur kita buat itu farming dulu karena kayaknya bakal terau dalem juga lagi kena hapus banget ya towernya dari belakang juga area offroadnya dijagai taze gimana taze taze ilang co kapan tuh katalogi amananya gua ga capi gua strong gua maha dewa ga ketinggalan maha dewa mau lagi jadi tim top 2 sih kata ziz ya guys gua masih menunggu tim dewa lawan ini sih btr sih coba untuk kejar goldnya kagendra dan hansen bakal maju dia masih punya date at sunset juga harusnya masih aman aja bakal langsung di uppercut si nobibachi dan hisat tuh si nobibachi joinnya membership bang kalo membership cepet-cepetan kalo mau langsung ikut ikut party donate gua aja mabar baca deskripsi ya jadi komit kalo gua lihat dari map cuma ada outburst doang yang keluar 25.000 aja hmm hmm sebarangan level win gua mah zoomin gua gendong co karena di atas lagi ada war dimana si hansenya udah hilang wah wah mahal waduh mahal co mahal co di backup tapi untuk karmit sama bawah pinter untuk dia kabur dari perang tersebut empat orang ternyata donate mabar mabri babi kai boleh kai boleh kemana lagi dari enix untungnya ada mamon yang bakal bantuin kali ini dan juga ada decoy yang siap memberikan heal terhadap enix ini masih ditahan aja masih ditahan cuma kehilangan satu senkoi yang mati goldnya masih gak kalah sebenernya dari kagenda dia juga masih bisa mendapatin 3 source lagi senkoi yang ngejarak dia lagi atas ya dan overnight tapi ya nanti bakal free lagi dong gua gak ada primal bond jadi akshenity itu normal ya 2 update awal 2 2 ya untuk pahadewa not bad ini hati-hati aja perang di tengah 4 pemain dari sisi maladewanya 3 pemain dari kagenda lihat item hans full tank co baru petir-petir dia musashi masih bisa nge-create atas juga ke push jadi ini wave manajemennya bagus-bagi kagenda ya kan gak kehilangan perang juga di bagian tengahnya anjir tetep menang duit kagenda co keren sih karena minionnya ditungguin ada overload minion juga di bagian samping musashnya lagi split banget ini bawahnya juga lama-lama kedolong banget nih kirau ini musashnya damage loh damage ini iya gak bikin teng oh pas tadi gak perang ya mainnya mau misah tadi bikinnya damage dia pakai pedang soalnya sama kapak kak itu ya abisnya siapa lanjutnya guys akhirnya ya ke push-push doang tuh di sampingnya udah mulai berkurang juga di atasnya juga bakal di manage lagi tawarnya pelan-pelan dicicilin sama pas iya hebat yang tadi kelas kai pelantai pasti ya dan gak nyampe itu kalau dari pieces banklover buntin gue turut main offline di jakbar tengah 20 bisa gak? anjir di bed love branding bergo berapa lu di bagian tengah dan biasa tengah itu ngebuka banyak ya eh kontrolnya gede banget kalau udah dapet tawar tengahnya dan penjurut lari kalau bangang dulu dari sisi depan mover masih berkenahan aksioritynya gak bisa kena sampai siapa tadi kompatannya masih fine-fine aja ditahan banget dari kedua beri ya kagintra ya makronya ya duitnya tetep gak prajo beda iya masih sama ya dan gak ada yang mau start juga buat warnya karena sama-sama farming aja kedua tim kali ini dan gak ada invade meskipun ada dune di tangan aksiority dikasih gorengan bawahnya udah sama-sama dapet midlane udah hampir hancur kali ini udah ada teleport juga ada outburst yang dibuka ada dua rak aperkan juga raksu di rio eji pake dan ada minion wave yang masuk ke arah midlane bakal coba dimajuin lagi dan langsung jira pake towernya jira-jira iya iya gak bisa bertahan lebih banyak lagi dan pemain dari paha dewa dibikin mundur harus defense lebih jauh lagi jir maha banget co mereka kan gak butuh hua lain mereka bisa dapet tyran juga tyran dong tower pertama dihabisin monst dihabisin tyran juga diambil sekaligus bawah gilinya diamankan mereka dapat menggunakan gila sih coba gila sih tribu tiba-tiba di kondisi yang imbang bener-bener imbang tadi ya gua cuma emot nih dihidumin aja hahaha enet but kenapa itu kasian banget dan di atas juga kayaknya hans bakal dikejar dia masih nyipin emang jago maksilon gua udah ngerasain kok diurumin sama dia kayaknya shieldnya gak banyak karena gak kena tadi karang ledisonnya udah bergerak juga Senko dan juga Wiraw kali ini yang coba tuh ngambilin resource lagi milik tim maha dewa jadi biar aku kayak harusnya gak bakal cari perang yang terlalu gimana sih karena dia main damage ya harusnya kalo ada saatnya yang misah baru dia perangin ultimedia dipakain buat nge-finish atau buat ngejar yang dirian dan hasilnya di depanmu lagi-lagi sama badan aja ini bilang gua gak yakin perang kalo main damage tuh bener-bener gindahin perang malah sangat berbeda dengan RRQ ya beda guys kalo itu guys bed level pake arcananya ada refernya buat life skill jadi emang lebih main life skill gak tau kai bukan gua kalo misalkan musasinya itu buildnya normal dengan damage dan tower atas outer akhirnya bakal didapatkan juga udah ada rimson golem yang bisa diamankan yang bisa diamankan oleh cover-nya bener-bener bagus banget body system dari tim kagendra udah mantap ini kagendra dia siap buat lari ya iya karena dia siap buat lari dia punya golf juga mungkin dan tau trade-nya kalo misalkan kalo dia mati apa yang bakal terjadi ini jatuh sing banget kayak gini yang bawa sama itu gak ikut ambil objektif kadang-kadang cuman bisa-missah dan viranya misah dengan talent lagi diingin sama si dojiro hei hei makiun dia cuma membutuhi trade doang operator di biarin aja viranya bakal nge-split tetap ke atas atau mungkin ngintip-ngintip viranya coba tuh nyolong agak sedikit keras sih kalo nyolong ini kalo bisa kecolong sih kagendra ada buff tyron soalnya gila lagi di belakang juga wah jokok banget co move first co kok gila move first jokok move first jokok move first jokok banget gila move first jokok move first jokok mahal 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 gila terlalu mahal sih nnnn nnnn gila ini easy banget co wow gila 1 moment aja 1 moment aja tiba-tiba balik keadaannya tau kan easy co gila ya kagendra ini udah jauh gila gila skillnya ini udah berkembang banget buat kagendra jadinya buat kagendra jadinya buat outburst nya buat ke stun si aksio reti terus si wironya langsung angkat pake duel to death smite nya early nya banget tuh smite nya gulet tuh smite nya masih sisanya gak gak skabah kan karena dia sendirian juga kan aksio retinya mau gak mau dia harus panik ya skalkulasi dan lumayan panik juga sendirian